PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Yang dari kemarin ingin gue cari-cari Memori ST Card buat kamera Dan ini gue beli dengan harga Rp. 169 atau Rp. 170.000 gitu ya Pokoknya nanti untuk link pemberiannya gue antar di kolom deskripsi ya Oke, selanjutnya kita buka Sekarang gitu lakuan gue ambil gunting dulu Oke teman-teman, sudah gue buka kedusnya, jadi mohon maaf jika ada suara-suara hujan atau ini ya karena di daerah gue, di rumah gue lagi hujan gitu kan, jadi ya ada suara ini. Oke ini adalah memorinya dari Sundisk Official Store, ya gue beli di Tokopedia, jadi untuk link pemberiannya nanti gue antar dari deskripsi ya, oke teman-teman. Oke ini dia, gue beli dengan, apa tuh, memori dengan kapasitas 64GB, dengan tipenya HDXC UNS. Jadi ini versi Ultra ya, yang kecepatannya itu bisa sampai 100MP per second ya, jadi ini fungsinya apa sih, nah ini gue akan membuat videonya lagi tentang fungsi, tentang kecepatan memori ya, kecepatan memori ya. Nah ini gue nanya buat apa sih kan, banyak orang nanya, ngapain tempatan memori yang kenceng kan, apa gunanya gitu kan, jadi gue akan kasih informasinya untuk video berikutnya aja teman-teman. Jadi, gue alasan membeli ini karena memori yang gue sangat gue pakai, tipenya masih, apa ya, tipenya masih, eh, tipenya masih, eh, tipenya masih, eh, tipenya masih, eh, tipenya masih lama. Oke, dan memori-nya ya teman-teman, gue beli video official langsung pasti original ya, garansinya, garansinya berapa? garansinya ya, apa-apa garansinya ya, oh ada link ini, cuma aku beli atau nonton kemudian, untuk garansinya kayaknya sih cukup lama ya, gue kurang tahu juga, dan sini juga ada, eh, nah disini juga ada, yaitu, belasannya untuk full HD video. Nah, maksudnya disini akan mungkin, sini bisa untuk perekaman full HD ya, jadi kalau misalkan teman-teman main rekaman di atas sini, atau di pusat 2,1K atau 4K, nah ini kurang recommended ya, jadi kalau misalkan pakai memori ini atau perekaman 4K, oke, biasanya untuk previewnya tuh agak-agak patah-patah ya, itu gue pernah ngalamin di kamera action gue aja, itu di pro, gue pernah rekaman dengan resolusi 4K, atau 2,1K, istilahnya 1440px, dan itu kalau 2,1K tuh 1440px, kalau masalah ya, jadi itu masih, ya, patah-patah gitu kan, gak enak rekamannya ya gitu kan, jadi itu padahannya terlalu berat banget, jadi, menurut gue ini masih cukup lah untuk kerekaman full HD gue ya, 1080p aja cukup lah, untuk bisa sampai entah 60fps, tapi kamera gue belum mendukung 60fps ya, sangat menyedihkan, ya, mungkin udah lagi mulai, gue juga mulai menabung ya, untuk memberi kamera baru lagi, jadi, oke, menurut gue ini, memorinya, nanti kan gue pakai, ini akan gue pakai setelah video review ini, oke, itu aja dari gue, mohon, terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini, dan, jangan lupa untuk like video ini, jika ada teman-teman suka, dan jika kita menonton lagi di saran, link, titik, dan komen, pertanyaan, silakan teman-teman komen kolom komentar, dan jika teman-teman suka dengan channel ini, silakan teman-teman subscribe channel ini, untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru selanjutnya, oke, terima kasih sekali lagi, dan terima kasih untuk partisipasinya, untuk teman-teman menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya, see you the next video! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!